Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah yang mengkaruniakan kita akal dan nurani Untuk memahami pesan-pesannya Dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita Semoga syukur kita mampu membuahkan ketaatan kepadanya Pemirsa, di suci Ramadan ini Kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Nisbah Mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab Yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadhan Metro TV Pada episode ini insya Allah kita akan membahas ayat 109 dan selanjutnya Ayat-ayat ini antara lain menjelaskan Menjelaskan tuntutan orang-orang musrik kepada Rasulullah Agar Tuhannya menurunkan muzizat yang bersifat fisik Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Quraish Shihab Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya, pemirsa pagi ini kita juga ditemani oleh jemaah dari pengajian Majelis Nur Ramadhan Bintaro Jaya Sektor 5 Juga Majelis Taklim Al-Awabin dan pengajian Anissa Cibinong Assalamualaikum Ibu-Ibu yang cantik Terima kasih sudah hadir bersama kami Baiklah pemirsa, kita akan langsung saja, silahkan Pak Baik, A'udzubillahiminasyaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim Ayat yang akan kita bahas ini adalah Lanjutan dari urayan ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan ini bukti-bukti keesaan saya, ini bukti-bukti wujud saya, ini bukti-bukti kekuasaan dan lain-lain sebagainya Tapi orang-orang musyrik itu tidak mau percaya Silahkan, yang mau percaya silahkan, yang gak mau percaya, tidak apa-apa Orang-orang musyrik di Mekah ini selalu saja apabila dipaparkan kepada mereka kebenaran itu Selalu berkata, kami ingin bukti tentang kebenaranmu yang sifatnya fisik Yang bisa kami lihat dengan mata kepala Yang bisa kami rabang Yang bisa kami dengar langsung Dan itu sangat istimewa Kami mau seperti misalnya Nabi Musa Tongkatnya begini Disini mereka berkata Ayat kita yang akan kita bahas ini Ayat 109 Mereka itu bersumpah Dengan sumpah yang sesungguh-sungguhnya Sekuat kemampuan mereka bersumpah Dan dengan menggunakan nama Allah Kami bersumpah Demi Allah Kalau, kata mereka Kalau datang kepada kami Bukti yang kami minta itu Pasti kami percaya Apabila Allah disini berkata Mereka bersumpah Kalau datang kepada mereka Bukti yang mereka minta itu Mereka akan percaya Nabi Muhammad disuruh jawab begini Qul innamal ayatu indallah Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu Bahwa yang berwawenang Yang kuasa Membawakan bukti-bukti Yang kalian minta itu Allah, saya tidak bisa Saya ini manusia seperti kalian Kita berhenti sejenak Sebenarnya Allah kuasa Memberi mereka Apa yang mereka minta Tetapi Di ayat lain ada dikatakan Bahwa sudah berulang-ulang Kami memaparkan bukti-bukti Yang diminta Oleh orang-orang musyrik Semacam mereka Tetapi Setiap kami datangkan bukti itu Mereka tidak percaya Jadi tidak ada gunanya Jadi yang menghalangi kami Yang menjadikan kami Tidak memberikan mereka itu Mujizat Yang mereka minta Adalah Karena walaupun kami beri Mereka tetap tidak percaya Padahal Al-Quran ini Sebenarnya Sudah cukup Untuk menjadi bukti kebenaran Memang Al-Quran harus difikirkan Harus dipelajari Kalau tongkat jadi ular Itu langsung dilihat Tetapi Kita lihat Tongkat menjadi ular Bisa jadi orang berkata Saya dihipnotis Ya kan Ini sihir Jadi Islam itu Menghendaki Agar orang percaya Berdasar akalnya Bukan berdasar hal-hal Yang bersifat Supra rasional Umat-umat yang lalu Itu kalau diibaratkan Seperti anak kecil Masuk perlu bukti Umat yang sudah dewasa Itu Pakai akal Oke Baiklah Qul innamal ayat wa indallah Baru dikatakan Wa ma'u yus'irukum anna ha'iza ja'at layu'minun Rupanya Ada orang-orang Islam berkata begini Sahabat-sahabat Nabi Mbok dikasih aja Dibilikan aja Biar mereka percaya Kan kita kan ma'uin orang-orang percaya Maka Ayat Lanjutan ayat ini berkata Apa yang menjadikan kamu merasa Wahai kaum muslimin Apa yang menjadikan kamu merasa Bahwa Bahwa Kalau bukti-bukti itu Disampaikan kepada mereka Mereka bakal percaya Seakan-akan Allah berfirman begini Memang Bukti-bukti melalui nalar Membuktikan mereka tidak akan percaya Tapi kan ada orang Berkata begini Memang saya gak ada bukti Tapi perasaan saya begini Ya Memang buktinya ini Tapi perasaan saya tidak begitu Allah mengajak kaum muslimin Apa yang menjadikan kamu merasa Bahwa kalau Diberikan Itu Oke Mereka Percaya Baru dikatakan begini Sebenarnya mereka gak percaya Ini saya akan jelaskan dulu Tahu artinya Kalbu apa itu kalbu Hati ya Kenapa hati dinamai kalbu Kalbu itu artinya Berbolak balik Hati itu Berbolak balik Ya toh Karena itu hati dinamai kalbu Sekali begini Sekali begitu Orang yang tidak punya pendirian Berbolak balik Ada sistem yang ditetapkan Allah Bahwa Hati bisa berbolak balik Karena dipengaruhi Sekali begini Sekali begitu Nah ini kaum musyrik begitu Dia tidak pernah mantap hatinya Nah dikatakan Kami Membolak balik Afidatkun Afidat itu Jama'at Fu'ad Itu juga artinya kalbu Tetapi Lihat bedanya Saya Senang pada si Ahm Atau saya benci pada si Ahm Hati saya tidak bisa Untuk tidak senang Ya Di luar kuasa saya ya Nah kalau di luar kuasa kita Itu dinamai kalbu Kalau di dalam kuasa kita Itu dinamai Fu'ad Jadi yang bertanggung jawab Itu Fu'ad Allah membolak balik Fu'ad mereka Hati mereka Membolak baliknya Sebenarnya Ada satu orang begini Saya beri contoh Dia berkata Wah saya Katakanlah Seorang ibu Seorang ayah punya anak Bu Ayah Saya cinta dia Saya tidak bisa lagi kuasai hati saya Benar tak? Udah jadi benar Tapi saya katakan begini Kamu sebelum mencintainya Pertama kali kenal Kamu udah cinta tuh tidak? Belum Kamu sebenarnya kuasa Menguasai hati kamu Itu berkata Saya harus menghindar Tapi karena kamu Terus mendekat Sampailah kamu Pada satu batas Sehingga kamu Tidak menguasai dirimu Yang bertanggung jawab Itu hati Hati Yang namanya Fu'ad Bukan hati Yang namanya Kalbu Allah berfirman Kami membolak balik Kan Fu'ad Mereka Sekali mau ini Sekali mau itu Baik Saya kira kita lanjutkan Terima kasih Baiklah Pemirsa dan juga Hadirin yang ada disini Sebelum kita mendengarkan Lebih jauh lagi Tentang penjelasan Surah Al-An'am Ayat 109 Dan seterusnya Kita akan cedak dulu Sejenak Untuk itu Tetaplah bersama kami Dalam tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-An'am Hidup ini Adalah pertarungan Antara kebenaran Dan kebaikan Pemirsa Kita kembali lagi Dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-An'am Bersama Pak Quresh Shihab Silahkan Pak Dilanjutkan Baik Kita lanjutkan Jadi Ada sistem Yang ditetapkan Allah Pada setiap manusia Kalau dia Tidak imun Kena virus Kena kuman Kalau dia Tidak mantap Hatinya Menyangkut sesuatu Itu terus Bimbang Berbolak-balik Ya kan Oke Kami Membolak-balikkan Hati mereka Fuad mereka Pandangan mereka Kamalau Lam yukminu Bihi Sehingga Sekarang Mereka Tidak beriman Walaupun Diberi bukti Sebagaimana Dulu Ketika Diberikan Bukti-bukti Itu Mereka juga Tidak mau Beriman Sekarang Mereka Tidak beriman Walau Diberi bukti Sebagaimana Dulu Mereka Tidak beriman Setelah Bukti-bukti Itu Datang Di episode Yang lalu Kita ada Bicara tentang Bukti-bukti Yang dipaparkan Allah Baik Walaun Fadarhum Wana Dharhum Fitu Gyanihim Ya'mahun Kami biarkan Mereka Dalam Kesesatan Mereka Terombak Ambing Itu Orang Mushrik Itu Orang Kafir Itu Orang Munafik Terombak Ambing Terus Sekali Begini Tidak Mantap Orang Mumin Itu Dia Punya Dia Konsisten Apapun Yang terjadi Saya Begini Oke Baru Dikatakan Walau Annana Nazalna Ileyhimul Malaika Seandainya Kami menurunkan Kepada mereka Dari saat Kesaat Malaikat Dan Seandainya Kami Menjadikan Orang-orang Mati Berbicara Kepada Malaikat Dan Seandainya Kami Kumpulkan Kepada Mereka Di hadapan Mereka Semua Bukti Bukti Kumpul Semua Bukti Bukti Atau Kami Datangkan Kepada Mereka Orang-orang Yang Menjamin Bahwa Apa Yang Engkau Sampaikan Ini Wahai Nabi Muhammad Adalah Benar Seandainya Itu Semua Datang Kepada Mereka Mereka Tidak Kepercaya Orang Mati Sudah Bicara Bangun Ini Muhammad Benar Tidak Mau Percaya Malaikat Dilihat Ini Benar Jadi Udah Allah Tidak Beri Dia Untuk Apa Saya Beri Bukti Itu Padahal Mereka Tidak Akan Percaya Saya Pernah Berkata Di episode Yang Lalu Sesuatu Yang Tidak Ada Gunanya Jangan Kerjakan Sudah Ya Kan Oke Mereka Tidak Akan Beriman Kecuali Kalau Allah Menghendaki Kalau Allah Paksa Dia Padahal Allah Tidak Mau Maksa Mereka Walakin Aksar Sebagian Besar Mereka Tidak Mengerti Persoalan Hidup Ini Adalah Pertarungan Antara Kebenaran Dan Kebatian Maka Demikian Kami Jadikan Buat Setiap Nabi Atau Buat Setiap Penganjur Kebaikan Musuh 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 Itu Adalah Setan Jin Dan Manusia Saling Bisi Berbisi Menggambarkan Sesuatu Atau Kalimat Kalimat Yang Indah Untuk Menipu Nah Kita Terangkan Setan Itu Apa Setan Itu Adalah Makhluk Bisa Manusia Bisa Jin Yang Durhaka Dan Mengajak Kepada Kedurhakaan Manusia Dibilang Manusia Atau Jin Siapapun Yang Mengajak Yang Durhaka Dan Mengajak Kepada Kedurhakaan Itu Namanya Setan Kalau Dia Cuma Durhaka Tapi Tidak Mengajak Kepada Kedurhakaan Bukan Setan Beda kan Ada orang Jahat Tapi Dia Diam Diam Bukan Setan Setan Mengajak Durhaka Plus Mengajak Setan Setan Manusia Bersama Setan Setan Jin Itu Sebagian Mereka Membisikkan Kepada Sebagian Yang Lain Bekerja Sama Dalam Hal Menggambarkan Menghidangkan Kata-kata Indah Tetapi Yang Menipu Oh Ini Begini Ini Bagus Dibisikkan Pada Anda Walau Sha'arabbu Kama Fa'aluhu Kalau Allah Menghendaki Itu Tidak Dilakukannya Tapi Allah Tidak Menghendaki Itu Karena Dia Ingin Uji Kita Ini Orang Kuat Terombang Ambing Atau Tidak Kita Tidak Tau Kebaikan Kalau Tidak Ada Setan Tau Tidak Artinya Sehat Kalau Tidak Pernah Sakit Tau Tidak Artinya Baik Kalau Tidak Tau Keburukan Tuhan Mau Uji Kita Ini Orang Baik Atau Tidak Oke Biarkan Saja Mereka Dengan Kebohongan Kebohongan Mereka Baru Dikatakan Saya Mau Jalaskan Setan Itu Setan Manusia Atau Setan Jin Itu Menyampaikan Kata Kata Indah Pada Manusia Kata Kata Yang Indah Yang Dikemas Dengan Indah Tetapi Isinya Buruk Itu Kalau Anda Tidak Suka Anda Tinggalkan Atau Tutup Telinga Ya Kalau Tidak Suka Kita Nonton TV Acaranya Jelek Udah deh Saya Tinggalkan Saya Tutup Ya Tapi Kalau Anda Dengarkan Ada Langkah Berikutnya Bisa Jadi Hati Anda Cenderung Belum Suka Cenderung Itu Artinya Sudah Dengar Ya Kan Kalau Yang Pertama Tadi Belum Dengar Atau Tidak Mau Dengar Ini Yang Kedua Setan Menggoda Itu Pertama Langkahnya Dia Kasih Kata Indah Sebenarnya Buruk Kalau Anda Saya Tutup Tutup Telinga Saya Tinggalkan Tapi Kalau Anda Biarkan Anda Dengar Karena Ini Indah Mulai Ada Kecenderungan Untuk Itu Meningkat Ini Baru Tingkat Ketiga Setelah Ada Kecenderungan Baru Dikatakan Wali Yardau Dia Senang Sudah Tertibu Sudah Senang Sekarang Apa Yang Keempat Wali Yaktarifu Mahu Moktarifun Dia Kerjakan Apa Perkataan Yang Kelihatannya Indah Itu Padahal Buruk Ya Pada Mulanya Misalnya Misalnya Itu Merokok Itu Bagaimana Toh Sebenarnya Indah Itu Merokok Oh Tidak Benar Tutup Jangan Mau Nah Ini Istimewan Ada yang Pertama Bagaimana Itu Dia Mulai Bertanya Sudah Cenderung Hatinya Oh Dia Puas Ini Benar Kalau Sudah Benar Itu Langkah-langkahnya Setan Baik Setan Manusia Maupun Setan Jin Hidup Ini Adalah Pertarungan Antara Kebenaran Dan Kebetulan Kalau Anda Tidak Hati-hati Tidak Memperhatikan Substansi Sesuatu Hanya Lihat Kemasannya Anda Agak Hebat Bagus Padahal Tidak Demikian Ini Sehari-hari Terjadi Saya Kira Kita Cukupkan Dulu Oke Baik Sangat Menarik Sekali Pak Pemirsa Demikianlah Penjelasan Al-Quran Tentang Betapa Walau Banyaknya Bukti Akan Kebenaran Namun Selama Manusia Tidak Membuka Diri Untuk Menerima Hidayah Niscaya Hidayah Itu Tidak Akan Mereka Dapatkan Tetaplah Bersama Tafsir Al-Misbah Bangka Yang 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 Boleh Dimakan Kenapa Yang Dibunuh Oleh Manusia Pemirsa Kita Kembali Lagi Dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-An Am Bersama Pak Quresh Sihab Silahkan Dilanjutkan Pak Jadi Kita Tadi Sudah Lihat Langkah Langkah Saitan Saya Katakan Hidup Ini Begitu Jangan Pernah Terpengaruh Dengan Kemasan Yang Indah Semakin Pandai Orang Mengemas Dengan Kemasan Ini Ayat Yang Lalu Sampai Sekarang Itu Sudah Menggambarkan Perbedaan Antara Jalannya Yang Dituntun Oleh Nabi Muhammad Dan Jalannya Orang Mushrik Waktu Itu Rupanya Ada Sebagian Orang Mushrik Berkata Mari Kita Cari Seorang Atau Satu Pihak Yang Memutuskan Siapa Yang Benar Siapa Yang Tidak Ya Kan Itu ya Atau Begini Salah Satu Nanti Di episode Yang akan Datang Akan Kita Terangkan Lebih Jauh Salah Satu Perbedaan Antara Kaum Mushrik Dan Kaum Mu'min Adalah Menyangkut Binatang An'am Ya Binatang Kata Orang Mushrik Itu Yang Mati Dengan Sendirinya Bangkai Boleh Dimakan Oke Kata Nabi Quran Bangkai Tidak Boleh Dimakan Mereka Berkata Kalau Dibunuh Oleh Tuhan Tidak Boleh Dimakan Kenapa Yang Dibunuh Oleh Manusia Kok Bisa Dimakan Ya Kan Bertengkar Kita Cari Yang Memutuskan Ini Sekarang Di Kita Baca Apakah Selain Allah Yang Saya Mau Jadikan Pemutus Yang Menyelesaikan Persoalan Antara Muslim Dengan Mushrik Apakah Ahlul Kitab Yang Menjadi Pemutus Tidak Apa Yang Diputuskan Oleh Allah Itu Yang Saya Ikuti Selama Bertentangan Dengan Itu Saya Tidak Akan Menerimanya Padahal Allah Sudah Menurunkan Kitab Al-Quran Secara Rinci Semua Sudah Dijelaskannya Disini Kenapa Lagi Mau Cari Kalau Saya Mencari Orang Lain Penengah Itu Boleh Jadi Saya Ragukan Ya Saya Sudah Punya Tidak Ragu Lagi Orang Orang Ahlul Kitab Yahudi Dan Nasrani Itu Sebenarnya Tahu Bahwa Kitab Suci Al-Quran Ini Diturunkan Oleh Tuhan Secara Benar Dan Mengandung Kebenaran Maka Jangan Sekali Engkau Wahai Nabi Muhammad Ragu Bahwa Mereka Tidak Tahu Mereka Tahu Itu Mereka Tidak Mau Beriman Karena Dengki Karena Sombong Dan lain Lain Sebagainya Atau Bisa Juga Ini Berarti Janganlah Kamu Ragu Wahai Umat Islam Tentang Kebenaran Firman Firman Allah Telah Sempurna Ketetapan Allah Quran Itu Sudah Sempurna Ajaran Agamanya Sudah Sempurna Dia Itu Sipkan Benar Sesuai Dengan Kenyataan Adlan Tidak ada Tidak ada Adil Tidak ada Penganiayaan Disitu Lamubaddila Dikalimati Tidak ada Yang bisa Merubah Ketetapan Allah Tidak ada Yang bisa Merubah Dan dia Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Baru Dikatakan Kita Lihat Ini Kalau Kamu Mengikuti Mayoritas Penduduk Bumi Ini Kamu Akan Disesatkan Siapa Yang Lebih Banyak Orang Islam Atau Non Muslim Kalau Kamu Mengikuti Ini Ada Satu Hal Islam Sebenarnya Mengenal Mengenal Suara Terbanyak Kita Dalam Demokrasi Mengenal Suara Terbanyak Tetapi Yang Dipilih Untuk Menangani Suatu Persoalan Itu Orang Orang Yang Memenuhi Syarat Baru Kita Katakan Ini Ada Hal Hal Yang Suara Terbanyak Tidak Bisa Kita Pakai Saya Beri Contoh Ini Saya Punya Anak Lima Orang Bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Berkata Persoalan Ini Ketetapannya A Ibunya Berkata Ketetapannya A Anak Saya Yang Lima Berkata B Yang Mana Yang Harus Diikuti Saya Dan Ibunya Atau Dia Mereka Mereka Belum Punya Pengetahuan Yang Cukup Masih Kecil Kecil Walaupun Suaranya Banyak Tapi Ya kan Jadi Tidak Selalu Suara Yang Banyak Itu Yang Harus Dimenangkan Kalau Yang Dipilih Mewakili Kita Dengan Suara Kita Itu Orang Orang Yang Wajar Memenuhi Syarat Itu Wajar Kita Ikuti Tapi Kalau Tidak Mengikuti Masa Mau Diikuti Ya kan Itu Yang Dimaksud Disini Ya Kenapa Karena Mereka Percaya Hanya Berdasar Dugaan Kalau Kamu Itu Yang Kami Berikan Kepadamu Itu Adalah Yang Pasti Mau Ikuti Yang Yang Pasti Atau Dugaan Pasti Quran Ini Pasti Apa Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Itu Dugaan Mereka Itu Yang Pernah Kita Katakan Dalam Salah Satu Episode Bahwa Akidah Itu Harus Yang Pasti Kalau Tidak Pasti Bukan Akidah Mereka Mereka Hanya Mengira Ngira Oh Ini Kira Kira Begini Ini Kenapa Mau Ambil Yang Kira Kira Sesungguhnya Tuhan Dia Hanya Dia Yang Paling Tahu Siapa Yang Sesat Dari Jalannya Dan Dia Juga Yang Sangat Mengetahui Siapa Orang Orang Yang Berada Dalam Petunjuk Ini Ayat Kita Baik Baik Terima kasih Pak Pemirsa Kami Akan Segera Kembali Tetaplah Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Hati Itu Hati Kecil Itu Ada Yang Dinamakan Pemirsa Metro TV Anda Masih Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Alan Kita Tiba Waktunya Untuk Sesi Tanya Jawab Antara Jemaah Dengan Narasumber Kita Pak Quresh Sihab Baik Kita Langsung Saja Silahkan Ibu Yang Mau Pertanya Langsung Nama Saya Maya Nurdin Pertanyaannya Ayat 113 Menyebut Kata Fuad Dalam Arti Hati Kecil Sedangkan Dalam Ayat Sebelumnya Memakai Istilah Bashirah Apa Perbedaan Kedua Istilah Tersebut Terima kasih Kasih Sirah Fuad Saya Tidak Ingin Mengartikan Fuad Itu Hati Kecil Jadi Begini Bu Apa Yang Kalbu Hati Itu Wadah Wadah Tapi Dia punya Lapisan Lapisan Atau Ruangan Ruangan Tadi Tadi Saya Katakan Saya Beri Contoh Nabi Misalnya Berdoa Pada Allah Ya Allah Inilah Cintaku Kepada Istri Istriku Cinta Itu Ada Yang Mampu Lakukan Dengan Adil Di Antara Mereka Ada Juga Yang Diluar Kemampuan Saya Sehingga Ada Yang Saya Lebih Cintai Dari Yang Lain Anayin Berkata Hada Kismi Fima Amlik Fala Tu Akhidni Fima La Amlik Fima Tamlik Wala Amlik Inilah Apa Yang Dapat Kulakukan Menyangkut Apa Yang Mampu Kulakukan Jangan Tuntut Aku Menyangkut Cinta Itu Yang Engkau Memilikinya Saya Tidak Memilikinya Nah Yang Tidak Dimilikinya Dan Dimilikinya Itu Ada Dalam Wadah Kalbu Tetapi Khusus Yang Mampu Dia Kuasai Dan Dimiliki Dalam Wadah Kalbu Ini Ada Lagi Ruangan Itu Namanya Fuad Ya kan Kalau Orang Beriman Beda Isi Fuad Dengan Non Yang Tidak Beriman Iya kan Beda Isi Fuad Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Basira Pandangan Mata Hati Karena Boleh Jadi Pandangan Mata Hatinya Orang Beriman Itu Bagus Bisa Jadi Pandangan Mata Hatinya Orang Yang Tidak Beriman Tidak Bagus Terus Bagaimana Kita Membedakan Ketiga Kita Bisa Membedakannya Dengan Melihat Prinsip Prinsip Ajaran Agama Saya akan beri lagi contoh Ini kita Kita bahas Lebih panjang Tidak apa-apa Sekarang Begini Bu Itu Katakanlah Orang Yang Berkata Tuhan Tidak Wujud Itu Nurannya Berkata Hati Kecilnya Berkata Demikian Atau Tidak Hati Kecilnya Berkata Demikian Saya Tidak Bisa Berkata Bahwa Seorang Katakanlah Filosof Itu Hati Kecilnya Fuadnya Itu Dipengaruhi Oleh Bacaan Dan Lingkungannya Plato Ketika berkata Perempuan Itu Berada Derajatnya Dibawa Laki-laki Itu Hati Kecilnya Berkata Begitu Ya kan Kita Berkata Bahwa Perempuan Dan Laki-laki Itu Sederajat Kemanusiaannya Itu Hati Kecil Kita Berkata Begitu Ya kan Beda Sekarang Hati Kecil Itu Dibentuk Oleh Lingkungan Oleh Bacaan Oleh Didikan Jadi Kalau Mau Bedakan Mana Yang Benar Mana Yang Tidak Benar Rujuklah Kepada Prinsip Hidup Anda Kalau Sebagai Muslim Kita Merujuk Kepada Al-Quran Dan Sunnah Hati Itu Hati Kecil Itu Ada Yang Dinamakan Oleh Nabi Bisikan Malaikat Dan Ada Juga Bisikan Setan Ya kan Hati Orang Fuad Orang Yang Dibisiki Oleh Setan Itu Buruk Fuad Orang Yang Dibisiki Oleh Malaikat Itu Baik Itu Hati Kecil Jelas Jelas Jadi Tidak Ada Kaitannya Antara Basira Dan Fuad Baik Selanjutnya Silahkan Ibu Redaksinya Sumpah Tetapi Yang Bersangkutan Dan Yang Mendengarnya Tidak Menganggapnya Sumpah Di Negara Arab Di Mesir Yang saya tahu Ada orang Di jalan Tidak Tidak Bawa Jam Terus Dia Berkata Wallahi Saakam Dia Mengucapkan Wallahi Itu Bukan Saya tahu Juga Dia Tidak Sumpah Redaksinya Seperti Sumpah Tapi Dia Tidak Maksudkan Sumpah Dan Yang Mendengarkannya Juga Tidak Tuhan Tidak Menuntut Tanggungjawab Dari Kamu Menyangkut Redaksi Redaksi Yang Beredaksi Sumpah Tetapi Maksudmu Bukan Bersumpah Dan Orang Yang Fahaminya Juga Memahaminya Bukan Sumpah Itu Beda Kalau Ibu Berkata Begini Saya Sumpah Demi Allah Ya kan Terus Ibu Berkata Saya Bukan Bermaksud Sumpah Tapi Kalau Orang Yang Dihadap Ibu Dianggap Ibu Bersumpah Itu Namanya Sumpah Palsu Jadi Beda Kalau Sumpah Yang Sebenarnya Itu Bersumpah Demi Allah Bukan Demi Makhluknya Saya Kira Begitu Baik Ibu Ibu Jelas Semua Ya Baik Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Kami Akan Kembali Lagi Dalam Tafsir Al-Misbah Langkah 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 Setan Itu Adalah Berusaha Dulu Menggambar Pemirsa Anda Kembali Lagi Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-An'am Kita Akan Melanjutkan Tanya Jawab Ibu Silahkan Saya Sukai Si Apif Tarmana Ketika Allah Membiarkan Orang Mesrik Melampuai Kebingungan Dan Tetap Dalam Kebingungan Apakah Ini Tidak Membuat Allah Menjalimi Mereka Terima Kasih Baik Terima Kasih Membiarkan Mereka Dalam Kebingungan Sekarang Begini Ibu Kalau Ada Orang Yang Saya Sudah Beritahu Dia Nggak Mau Ikut Apa Yang Saya Biarkan Dia Ada Dua Pilihan Saya Paksa Dia Atau Saya Biarkan Dia Kalau Saya Paksa Dia Dia Marah Jadi Apa Yang Paling Baik Saya Lakukan Itulah Yang Dilakukan Ini Orang Sudah Diberitahu Ini Buktinya Ini Ininya Segala Nggak Mau Saya Maunya Begini Kalau Kamu Baunya Begitu Biarkan Karena Allah Tidak Mau Paksa Kalau Allah Mau Paksa Bisa Saya Kira Jelasnya Jadi Tidak Menzolimi Saya Kira Begitu Oke Baik Selanjutnya Ibu Silahkan Saya Yusnani Tadi Dijelaskan Tentang Keraguan Bagaimana Pandangan Bapak Terhadap Orang Yang Kepribadiannya Selalu Ragu Dan Selalu Berubah Dalam Mengambil Keputusan Dan Apakah Orang Yang Begitu Bisa Berubah Terima Kasih Ya Orang Yang Ragu Itu Kan Kepribadiannya Labil Itu Ya Itu Tidak Punya Pendirian Pendirian Itu Dikukuhkan Oleh Pengetahuan Orang Yang Tau Bingung Ini Bagaimana Ini Bagaimana Ya Kok Anak Sekarang Begini Dalam Konteks Agama Saya Mau Bicara Dalam Konteks Agama Ragu Nih Saya Mau Beri Contoh Ragu Itu Ada Ragu Ada Orang Yang Ragu Waktu Berwudu Ya Itu Tau Itu Setan Yang Menjadikan Dia Ragu Ini Dia Dia Ini Air Bersih Atau Tidak Bersih Atau Tidak Dia Ragu Sudah Untuk Menghambat Anda Ini Sudah Oh Ya Terus Dia Oh Ini Sudah Bersih Ambil Lagi Ini Tadi Dua Kali Atau Tiga Kali Itu Ada Setan Yang Fungsinya Khusus Untuk Itu Itu Harus Dilawan Kalau Anda Sudah Ragu Ragu Seperti Itu Yakin Bahwa Itu Setan Anda Orang Mau Allahu Akbar Allahu Allahu Apa Jangan Jangan Ragu Itu Jadi Tapi Kalau Hati Anda Mantap Kalau Anda Dekat Kepada Allah Itu Sudah Bulat Serahkan Pada Allah Saya Kira Baiklah Mudah-mudahan Ibu Semua Jelas Sekarang Kita Langsung Saja Pak Pada Kesimpulannya Ada Kesimpulan Apa sih Yang kita Baca Tadi Jadi Kita Baca Dari Ayat Berapa 109 109 Bagus Dari 109 Iya Saya Kira Yang Pertama Bahwa Hati Yang Dituntut Untuk Bertanggung Jawab Itu Dinamai Fuad Dan Manusia Tidak Dituntut Pertanggung Jawabannya Menyangkut Sesuatu Yang Berada Di Luar Kemampuan Yang Kedua Bahwa Hidup Ini Adalah Pertarungan Antara Kebaikan Dan Keburukan Setan Selalu Memperindah Yang Buruk Memberi Kemasan Indah Terhadap Keburukan Maka Berhati Hatilah Jangan Setiap Yang Ditampilkan Indah Lantas Anda Menganggap Bahwa Itu Indah Bisa Jadi Pakaiannya Ini Indah Padahal Sebenarnya Buruk Yang Ketiga Langkah Langkah Setan Itu Adalah Berusaha Dulu Menggambarkan Dengan Kata-kata Indah Kalau Anda Tidak Setuju Itu Selamat Anda Tutup Telinga Tapi Kalau Tidak Anda Dengar Begitu Terbuka Kesempatan Mendengar Dia Goda Lagi Anda Supaya Senang Begitu Anda Senang Anda Ikuti Apa Yang Dia Sampaikan Itu Langkah Langkah Setan Terus Yang Terakhiran Saya Ingin Daris Bawahi Disini Adalah Bahwa Jangan Berkata Bahwa Orang Banyak Sudah Melakukan Itu Karena Mayoritas Belum Tentu Menggambarkan Kebenaran Ya Kan Baik Terima kasih Banyak Pak Kures Atas Penjelasannya Pemirsa Demikianlah Penjelasan Ayat-ayat Dari Surah Al-An'am Semoga Kita Semua Dalam Pertemuan Ini Menjadi Hamba-hamba Allah Yang Senantiasa Mensyukuri Segala Kemampuan Yang Allah Titipkan Kepada Kita Insya Allah Pemirsa Kita Akan Bertemu Lagi Dalam Program Tafsir Al-Misbah Mengenai Surah Al-An'am Bersama Pak Kures Sihab Pada Episode Berikutnya Maka Pemirsa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersyukur Kepada Allah Bersyukur Sepanjang Waktumu Setia Nafatmu Seluruh Hidupmu Semoga Diberkahi Allah Bersama Taat Pada Allah Menjaga Keinflasannya Semoga Dirimu Semoga Lentangmu Diiringi Orang Rahmat Setiap Nafasmu Seluruh Hidupmu Semoga Diberkahi Allah Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur Padamu Ya Allah Kau Jadikan Kami Saudara Indah Dalam Kebersamaan Diberkahi 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 Diberkahi